Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Desmawati Koretangin kali ini saya akan membuat kue sapi khas Minang kue ini mirip dengan kue semprong ya yang ada di Jawa tapi ini ada tambahan bumbunya ini ada kelapa parut dari dua butir kelapa yang ukuran besar lalu kita peras santannya pakai sarbet seperti ini ya atau kita ambil sari pati dari kelapanya lebih kurang seperti ini nah ini sudah nah ini sisanya atau kelapa parut yang sudah kita peras tadi kita ambil lagi santan encernya lalu sisihkan ada tepung beras dari rosebrand sebanyak 500 gram atau satu bungkus satu butir telur saya pakai telur ayam yang ukuran sedang kocok lepas saja dan tuang ke dalam tepung aduk hingga rata masukkan santan kental atau sari pati dari kelapa parut tadi aduk perlahan aduk perlahan gula pasir aduk hingga rata masukkan santan encer masukkan sedikit-sedikit ya sampai adonannya pas nah lebih kurang seperti ini adonannya jadi adonannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer garam adas manis bubuk kayu manis bubuk aduk hingga tercampur rata kalau adonannya memang seperti ini ya berbintik-bintik karena kita pakai kayu manis dan adas manis panaskan cetakan lalu oles pakai margarin saya cetakannya ada dua buah ini yang besar dan satu lagi yang kecil supaya mudah ya dan tidak terlalu lama memasaknya masukkan lebih kurang satu setengah sendok makan masak pakai api kecil ke atas lalu balikkan nah selebih kurang seperti ini bisa langsung dilipat di atas cetakan tapi hati-hati ya karena ini panas tapi kalau sudah terbiasa tidak apa-apa lebih kurang seperti ini atau bisa juga seperti ini setelah matang lalu angkat dan pindahkan ke dalam piring baru dilipat biasanya disini bentuknya seperti kipas seperti ini ya ada juga yang membuat gulung sesuai kreasi masing-masing nah lebih kurang seperti ini nah ini hasilnya sebanyak satu toples besar dan mengerjakannya selama empat jam dengan dua buah cetakan lumayan lama ya jadi membuat kue sapi ini harus sabar nah ini dia hasilnya cantik saya suka warnanya gold seperti ini ya kalau putih itu kurang suka hasilnya renyah enak wangi oke terima kasih ya selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba